Tata tertib di sekolah dan rumah Tata tertib di sekolah diartikan sebagai aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar. Tata tertib tersebut antara lain datang tepat waktu, mengucapkan salam kepada sesama dan jangan lupa berdoa sebelum memulai belajar. Belajar dengan tekun dan fokus, jangan lupa melaksanakan piket sebelum pulang dan buang sampah pada tempatnya. Sedangkan tata tertib di rumah yaitu sebagai berikut. Tata tertib di rumah berfungsi untuk agar diri kita disiplin dan tidak melakukan hal-hal yang semena-mana di rumah. Tata tertib tersebut antara lain bangun tidur tepat waktu, merapikan tempat tidur, berdoa sebelum makan, mencuci piring minimal bekas makan sendiri, mencium tangan orang tua jika ingin pergi keluar rumah, membereskan rumah bila ada waktu luang, merapikan kembali mainan sesudah bermain, dan membantu mama di rumah jika ada waktu.